Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat ya bentuk rar Dimana pun yang berada Semoga dalam keadaan sahabat Jangan baik-baik saja Jumpa lagi bareng saya Dan hari ini Alhamdulillah saya lagi ada di depan Kaabah Di pelataran Masjidil Haram Yang Masya Allah Insya Allah juga akan memberikan informasi terkini Seperti Masjidil Haram saat ini Baik Seperti yang terlihat di belakang saya Apapun di depan Sebentar Tuh lihat Masya Allah Sebelum lanjut ke video ini Saya berdoa dulu buat teman-teman yang menonton video ini Khususnya mudah-mudahan Yang belum pernah kesini disegerakan Dimudahkan rezekinya Dikobul segala hajat Dan juga urusannya Insya Allah Allah berikan rejeki yang lebih Untuk bisa berangkat ke tanah suci Beribadah di tanah Beribadah di Haramain Insya Allah Baiklah sahabat Dabentur Seperti yang terlihat saat ini Di pelataran Masjidil Haram Tidak seperti biasanya yang sangat padat sekali Tetapi justru untuk saat ini Sangat longgang Terutama ini dari pintu Malik Abdul Aziz Nanti kita coba dari pintu itu ya Dari pintu arah sa'i ke Apa namanya Ke piu Ke arah zam Ke arah zam Gimana sih? Ke arah jam Pakai zai Ke arah jam Supaya bisa lebih menikmati Suasana terkini di Masjidil Haram Dan inilah Suasana disini Jika sekarang sudah bebas Banyak jamaah yang melakukan Seolah sunnah tawab di area ini Dan banyak juga yang beristirahat Subhanallah ya Karena memang Pisah umroh sekarang sudah ditutup Untuk penerbitan di musim haji ini Untuk pisah umroh ditutup dulu Dan insya Allah nanti setelah musim haji Baru dibuka kembali Tentunya banyak jamaah Di Indonesia yang Harusnya dijadwalkan berangkat Di minggu-minggu ini Atau di bulan ini Tetapi Pihak trepel membatalkan Karena memang dari Pihak Arab Saudi Tidak menerbitkan kembali Untuk pisah umroh Jadi buat Para jamaah Calon jamaah khususnya Yang Memang jadwanya Di bulan ini Harap dimaklumi Sekali lagi karena memang Di Arab Saudi saat ini Sudah Tidak bisa menerbitkan Pisah umroh Untuk Permintaan Di saat ini ya Ada pun itu Meskipun beberapa waktu lalu Pemerintah Arab Saudi Memberikan informasi Bahwa terakhir itu Di tanggal Kalau gak salah 14 15 Kalau ada Tapi sekarang Sudah mulai tutup Dari sekarang Baik Kalau begitu Saya mau Menginformasikan lagi nih Update terkini Di depan Kak Bayu Bismillahirrahmanirrahim Lebih dekat lagi Maksudnya Terlihat Ada beberapa jamaah Indonesia Di area sini juga Dan ini sangat longgar sekali Lihat Ada jamaah Indonesia Yang sedang mengambadikan Apa namanya Dokumentasi-dokumentasi Seputar umroh Masya Allah ya Masya Allah ya Lihat Sekali lagi Masya Allah Ini Jamaah-jamaah umroh Yang masih tersisa Tapi yang saya terlihat Tapi yang saya terlihat Untuk saat ini Jamaah-jamaah dari China Itu lebih Makin terlihat Banyak ya Lihat ini Jamaah dari China Dari China Maksud saya Jamaah dari China Terlihat seperti ini Fashionnya itu Memakai celana Ya Oke Lanjut 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 Ini sih Akan lebih mudah Untuk bisa sampai Ke Kaabah Tadi saya udah coba juga Bukan udah coba Masya Allah Karena ini Apa Berhadapan dengan Arah Haji Rasuad Jadi Di Area Sekitar Sini Sibuk Sibuk Haji Rasuad Ayo masuk Dari mana dari Aceh Alhamdulillah Sudah selesai tadi Dari Apa namanya Malikku suasana Di dalam Dan sekarang Suasana di luar Seperti ini ya Masya Allah Jadi Nggak terlalu padat Dan udah mulai berkurang Sekitar berapa persen ya Mungkin Untuk dibanding Ambil Ramadan Ini berkurang sampai 70% sih Atau di musim umroh Di bulan syawal kemarin 20% udah mulai hilang Karena memang Sekali lagi Jamaah umroh dari Indonesia Sudah Mulai tidak berdatangan ya Untuk penerbitan umroh Sudah ditutup Inilah Petugas pun Nggak terlalu banyak sih Kecuali nanti Kalau udah mulai Masuk musim haji lagi Baru Ayo Ayo Siapa nih yang kangen Dengan suasana Makkah Yang Masya Allah Tapi yang saya bingungkan Hari ini banyak banget loh Jamah yang dari Cina Dari tadi Lihatnya orang Cina lagi Ini ditemu orang Cina lagi Bukan Ujrik Bukan Karena tulisannya juga tulisan Cina Masya Allah ya Jarang-jarang Kalau pagi udara masih enak Tapi kalau nanti udah jam 9 atau jam 10 baru kerasa lumayan Panasnya Dan hari ini kebetulan saya mau ganti pakaian nih ke WC nomor 8 Kenapa? Karena WC nomor 8 itu enak untuk simpan barang-barang Ada Apa sih Dingding untuk simpan barang gitu lah Kalau WC yang lain kan Cuman Gantungan saja gitu Ini juga pintu ke arah Mispala masih ditutup Masih harus melewati arah sana Ini masalah nomor 8 Habis ini Insya Allah kita ngopi di Jawa Lumar ya Matahari udah mulai kerasa sih Lagi enaknya pakai kain di rom Aduh nanti ganti Pakai Gamis Oke sahabatnya bantuan Alhamdulillah Akhirnya sekarang saya udah ganti pakaian lagi Saatnya Mau ngopi dulu Pokoknya sekali lagi buat teman-teman Makasih yang sudah mengikuti saya hari ini Jangan lupa untuk dukungannya Like dan comment dan juga subscribe Saya Ida Bentebamit Maaf, assalamualaikum Biasa untuk tempat ngopi saya sebelah sini ya Di Jawa Lumar Mantap